Intro Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi Dan di video kali ini kita akan membahas poin-poin khusus mengenai Samsung Galaxy Note 20 series ya Dan di event kemarin Samsung Galaxy Unpacked itu ada 2 seri Note yang muncul ya Dimana ada Samsung Galaxy Note 20 biasa Dan yang kedua adalah versi yang Pro dan buasnya yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dan di video kali ini saya akan fokus di Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ada 4 hal yang saya catat di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini yang improve Yang pertama adalah display, yang kedua adalah spec, yang ketiga adalah kamera, dan yang terakhir adalah aspect Keempat hal tadi, tidak mantap rasanya kalau kita nggak menyinggung harganya Jadi harga dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini adalah $1.300 Semoga harga $1.300 ini ketika masuk ke Indonesia tidak terlalu di markup seperti iPhone ya Yang kedua adalah speknya Nah di spesifikasi ini menurut saya ini cukup dilema ketika kita ngomongin spesifikasi yang tersedia di Samsung Galaxy series Baik itu S series atau Note series Dimana Samsung Galaxy Note 20 series ini juga terjadi hal yang sama lagi Di ulang-ulang lagi ya itu adalah spesifikasinya Ini ada dua spesifikasi yang berbeda Dimana versi globalnya sudah terupgrade Menggunakan Snapdragon 865 yang versi plus Diklaim 10% lebih cepat dibandingkan dengan Snapdragon 865 yang versi biasa Tetapi di market Asia mereka masih menggunakan Exynos 990 Dan untuk RAM-nya ini up to 12GB of RAM Dan storage-nya ini sudah menggunakan UFS 3.1 Ini untuk read and write-nya lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya Yang selanjutnya yang ketiga ini adalah display-nya Ada beberapa hal yang saya catat Di sini saking banyaknya ada beberapa poin di display yang meningkat di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Yang pertama adalah ini adalah HP pertama di dunia Yang menggunakan Corning Gorilla Glass versi ke-7 Dan Corning Gorilla Glass 7 ini diklaim bisa lebih tahan Scratch Resistant 2 kali lipat dibandingkan dengan versi sebelumnya Corning Gorilla Glass 6 Dan 1,2 Drop Resistant juga lebih kuat jadi kalau jatuh HP ini Dan hal kedua dari display-nya ini adalah Ini sudah lebih terang ya 1500 nits dibandingkan dengan seri sebelumnya Yaitu hanya 1200 nits Ini 25% lebih terang Jadi jangan khawatir jika digunakan di luar ruangan Dan yang ketiga hal yang improve di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini adalah adanya Fitur Adaptive Refresh Rate Adaptive Refresh Rate ini berfungsi untuk kita Jika kita ingin memaksimalkan refresh rate di sebuah aplikasi yang mereka sudah mendukung 120Hz Maka 120Hz itu bekerja sendiri Tetapi jika kita tidak membutuhkan maka adjustable ya refresh rate-nya Jadi tidak terlalu boros karena memang baterai-nya hanya 4500 nits Ini scale down dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 Ultra yang sudah 5000 nits Tapi 4500 nits dengan menggunakan Adaptive Refresh Rate menurut saya ini cukup efisien Yang selanjutnya yaitu adalah kameranya Jadi di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Ini ribet banget ya namanya Note 20 Ultra Terlalu panjang Jadi kadang-kadang kalau membuat video Kadang-kadang belibet gitu Jadi Note 20 Ultra ini Ini sudah menggunakan laser autofocus Dimana laser autofocus ini sebenarnya untuk memperbaiki Masalah atau problem yang terjadi di Samsung Galaxy S20 Series ya Laser autofocus ini memang mereka mencoba untuk mensecure masalah autofocus ini Dengan teknologi baru Sehingga untuk masalah autofocus menurut saya di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Tidak ada masalah sama sekali Ya hal yang terakhir yang menurut saya improve di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini adalah S-Pen-nya Jadi S-Pen-nya sekarang berada di sebelah kiri Ini preferable saja ya kanan-kiri yang penting ada S-Pen-nya Tetapi yang improve di S-Pen Samsung Galaxy S20 Ultra ini adalah Untuk latensinya ini jauh lebih berkurang dibandingkan dengan versi sebelumnya Di versi sebelumnya itu 42 ms Jika kalian yang belum tahu Latensi itu adalah jarak atau delay waktu kita menekan S-Pen-nya ke layarnya Jadi 42 ms itu kurang dari 1 detik Sebenarnya di Samsung Galaxy Note 10 itu sudah cukup presisi Dan latensinya tidak terlalu kerasa Di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Yang versi Ultra ya Kalau yang versi bukan Ultra mereka hanya 26 ms Tetapi di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Mereka mengklaim jauh lebih berkurang yaitu 9 ms Ini hampir 5 kali lipatnya lebih tidak delay dibandingkan dengan versi sebelumnya Note 10 Plus ya Jadi menurut saya untuk S-Pen-nya Karena saya belum memegang sendiri S-Pen-nya Menurut saya informasi latensi ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik Kita lihat saja semoga di WeGadget ini bisa mereview Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ya itu saja guys update-an saya mengenai Samsung Galaxy Note 20 Series Khususnya yang Ultra Semoga informasi yang saya sampaikan tadi membantu kalian untuk mendapat pengetahuan baru mengenai Samsung Galaxy Unpacked yang terjadi pada 5 Agustus kemarin Jangan lupa untuk subscribe channel di WeGadget untuk mengetahui informasi penting mengenai pergadgetan Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out